Salah satu ilmu yang wajib dibelajari semua penjual online atau pembuatan bisnis online adalah WA Marketing. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kita di sini pakai WA, kamu di sini pakai WA, dan saya pakai WA, dan calon customer kamu juga pakai WA. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara jualan di WA yang efektif? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi dengan saya, Syaw Andreas, dari socialmediamarketer.it, tempat untuk membutuhkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang gimana sih cara jualan di WA yang lebih efektif dibandingkan cara-cara jualan yang lain. Yang kita tahu banyak juga orang yang membahas tentang WA Marketing atau cara closing di WA, namun gimana sih sebenarnya cara jualan di WA yang efektif? Dan ini juga sempat sudah saya berikan di teknik WA Marketing yang saya pakai, dan akan saya bagikan ke kamu. Jadi, tanpa hubungan-hubungan lagi, langsung masuk ke layar laptop saya saja. Yang mana, topik kita hari ini adalah cara jualan yang lebih efektif di WhatsApp itu seperti apa. Dan sebelum itu, kita lihat dulu teman-teman yang mana kita tahu sendiri data pengguna WA di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Yang mana, teman-teman lihat di sini, ini data yang saya ambil dari katadata.go.id, di pengguna aktif bulanan ya, WhatsApp itu mencapai 2 miliar. Yang mana kita tahu, Indonesia saja penduduknya apa? 270 juta ini penggunanya 2 miliar. Jadi, luar biasa banget. Dan terus, selanjutnya adalah, gimana sih sebenarnya cara jualan yang lebih efektif di WhatsApp? Ada 3 step, teman-teman. Yang pertama, kamu harus perbanyak data bisnis terlebih dahulu. Yang kedua, kamu bisa gunakan cover selling untuk jualan di WA Story. Dan yang ketiga, maksimalkan fitur di WA Bisnis. Maksudnya apa? Kita langsung saja bahas di topik pertama. Nah, kita tahu sendiri bahwa WA itu bukan sumber traffic. Kalau kontaknya sedikit ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di slide yang ini, yang mana kita harus mengarahkan orang lain, atau kita harus mencari sumber traffic lain, baru kita arahkan ke WA. Jadi, step-nya atau alurnya untuk jualan di WA itu seperti itu. Jadi, dengan kamu itu, misalnya menggunakan iklan berbayar, atau social media, marketplace, dan lain-lain. Jadi, kamu mencari sumber traffic-nya terlebih dahulu, lalu kamu kearahkan ke WA. Tujuannya apa? Tujuannya tentu menambah database. Jadi, semakin banyaknya database, semakin banyak orang yang ada di kontak WA kamu, tentu akan memudahkan kamu untuk promosi di WA-nya, atau jualan di WA. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mendapatkan database? Caranya adalah menggunakan lead magnet. Nah, lead magnet itu apa? Nanti kita juga akan bahas. Tapi, teman-teman bisa lihat di sini, ini contoh kontak WA saya, yang mana ada 1.959 kontak. Ya, lumayan gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita punya kontak yang lebih banyak, tentu saat kita promosi, promosi kita akan dilihat lebih banyak orang di WA. Dan WA itu sendiri tidak mengenal algoritma, yang beda dengan sosial media. Jadi, inilah salah satu jenis traffic yang kamu miliki. Nah, tapi tips-nya adalah, pastikan mereka harus save nomor WA kamu. Karena kalau mereka tidak save nomor WA kamu, tentu ketika kamu membuat WA story, atau kamu mem-broadcast WA, mereka tidak akan bisa terima ya. Terus, bagaimana caranya? Caranya adalah membuat lead magnet. Lead magnet itu apa? Kita bisa lihat, lead magnet itu adalah sesuatu yang berharga, yang bisa kamu berikan buat mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menularkan data mereka. Entah itu nomor WA atau email, yang sering dipakai di Indonesia ya. Jadi, lead magnet itu banyak, contoh-contohnya. Seperti webinar gratis, e-book gratis, voucher discount, free trial, dan lain-lain. Kembali lagi ke bisnis kamu, atau produk, atau jasa kamu itu apa. Nah, ini contoh misalkan, kelas Instagram organik, menggunakan webinar gratis. Cara meningkatkan 10.000 followers, dengan metode organik. Tujuannya apa? Tujuannya saat orang menonton webinar gratis, mereka harus subscribe, mereka harus memasukkan email, dan WA. Nah, itulah nanti yang kita follow up, di WA kita. Nah, pastikan kamu juga minta mereka untuk save kontak WA kamu, karena percuma, kalau misalkan kamu nyaman tangan banyak, tapi mereka nggak saling save. Jadi, ya, kamu nggak bisa melihat, mereka nggak bisa melihat WA story kamu, dan kamu nggak bisa protes mereka kecoh, di, kalau kamu menggunakan terus berbayar. Cuman, ya, itu tidak disarankan sih. Karena kalau misalkan, kamu menggunakan terus berbayar nih, tiba-tiba ada orang yang WA kamu, tapi kamu nggak tahu ini siapa. Tentukan akan mereka merasa, ini kayak spamer gitu kan. Jadi, ya, akun kamu lebih mudah direport, dan lebih mudah dipend, ya. Lalu, yang selanjutnya adalah, ini contoh gunakan cover selling di WA story. Cover selling terkait cover selling, kamu bisa belajar di video lain, karena kita sudah pernah bahas, tapi ini contoh cover selling untuk jualan mie instan. Yang pertama, hari ini masak mie instan yang dibuat dengan kunyit, seger sih, habis makan juga nggak bikin haus. Contoh itu contoh cover selling untuk WA story. Yang kedua, katanya mau hidup sehat, tapi kok makan mie instan? Hei, dia belum tahu aja, kalau mie instan gue dibuat dengan saripati bayam, dan tanpa penguat rasa. Jadi, kamu bisa lihat ya, tujuan WA story adalah membuat orang itu penasaran. Saat mereka penasaran, mereka chat kamu kan. Ini apa sih maksudnya? Baru kamu tawarkan jualan ke mereka. Jadi, strateginya beda saat kamu ingin jualan di WA story. Nah, terus tips lain untuk WA story, jualan di WA story. Yang pertama, jangan spam story, atau membuat story WA yang terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu lihat di, contoh WA story kontak saya, yang mana ini adalah kontak saya yang follow up satu-satu. Jadi, ini tanda saya sendiri. Kamu bisa lihat, kalau misalkan WA story-nya sebanyak ini, tentu kita akan males. Kita akan, ini apa sih banyak banget? Biasanya orang-orang yang jualan ini, itu spam seperti itu. Dan saat kamu spam seperti itu, tentu orang nggak akan melihat atau melirik jualan kamu. Apalagi kalau misalkan mereka belum kenal terlalu dekat dengan kamu. Jadi, bisa dibilang, bukan true fans. Hanya orang-orang yang iseng dan save WA kamu. Jadi, idealnya, buatlah 3-5 story tiap hari dan berikan jeda. Jadi, kalau misalkan nih, kamu posting jam 12, lalu kamu buat story lagi jam 4, misalkan lalu kamu buat story lagi jam 6. Jadi, ada jedanya untuk membuat WA story. Nah, yang selanjutnya adalah, pastikan kamu jangan jualan terus. Jadi, kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang itu, orang menandai lah ya. Kalau misalkan kamu jualan terus, otomatis orang akan tahu, saat kamu membuat WA story, ya kamu jualan lagi gitu kan. Jadi, orang akan malas untuk membuka WA story kamu. Nah, dengan kamu memberikan tunjukkan aktif, kamu menunjukkan aktivitas kamu sesekali, orang akan berubah intentnya. Yang mana, mereka dari awal, mereka merasa, ini orang nggak jualan terus gitu kan. Tapi, saat kamu membuat WA story, mereka ada keinginan lain untuk membuka WA story kamu. Karena mereka tahu, story kamu nggak isinya jualan. Ini juga bagus untuk menciptakan trust ya. Audiense kamu kepada kamu. Nah, yang selanjutnya adalah, pastikan kamu maksimalkan fitur-fitur yang ada di WA bisni. Jadi, kamu bisa lihat di sini, ada beberapa label gitu kan. Yang mana, saya pakai pending payment, jadi orang yang sudah masuk ke list saya, tapi belum bayar, ada yang blacklist juga. Jadi, blacklist ada beberapa kontak yang saya blacklist. Lalu, ini ada reseller ya, dan ada follow up. Jadi, dengan kamu memilah-milah, memilah-milah dan melabel mereka, tentu nanti akan memudahkan kamu, untuk promosi atau broadcast atau follow up lagi ke mereka. Dan, terkait fitur-fitur WA bisnis, kamu juga bisa pelajari di video lainnya, karena kita sudah sempat bahas di video-video lainnya. Dan, itu aja teman-teman, cara jualan di WA yang lebih efektif, yang bisa kamu pakai. Yang terkait teknik closing, dan follow up, dan lain-lain, akan kita bahas di video-video yang lain. Tapi, setidaknya kamu dapat gambarnya bahwa, begitulah cara jualan di WA. Dan, pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan, informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya, jualan atau teknik pemasaran di sosial media. Pasti, kamu juga bisa memberikan komentar ya, komentar apapun di video ini, entah itu kritik dan saran, atau ide-ide yang kita ingin bahas. Sampai jumpa di video-video berikut.